Departemen Teknik Sistem Perkapalan Departemen Teknik Sistem Perkapalan adalah bagian daripada Fakultas Teknologi Kelautan. Di Departemen ini, mahasiswa diberikan kompetensi untuk mampu tidak hanya mendesain sistem yang ada di kapal, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendesain sistem fasilitas maritim yang lainnya. Kami memiliki beberapa program studi, mulai tingkat S1, S2, dan S3. Pada saat yang sama, kami juga memiliki program double degree dengan Wismar University di Jerman untuk memastikan kesiapan lulusan kami untuk bersaing di dunia global. Departemen Teknik Sistem Perkapalan sudah diakui secara nasional maupun internasional. Nah, untuk yang di nasional, kita diakui oleh PII dan juga oleh BAN PT dengan akreditasi A, kemudian yang S2 adalah B, dan yang S3 itu juga B. Untuk internasional, kita sudah diakui dengan CEVA, yang dari Eropa, standar pendidikan di Eropa, dan juga AUN-QE untuk di tingkat Asia. Fasilitas yang ada di Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS sendiri meliputi ruang kelas, kemudian ruang untuk diskusi, dan kemudian ada taman untuk memfasilitasi mahasiswa pada saat berkumpul atau mengerjakan tugas. Kemudian ada enam laboratorium, yaitu diantaranya ada Lab RAMS, Lab MMD, Lab MEAS, Lab MOM, Lab MPP, dan Lab MMS. Di level mahasiswa, mahasiswa telah berhasil menjuarai berbagai kompetisi tingkat nasional maupun tingkat internasional. Salah satunya adalah Solar Boat Competition di Belanda. Kami telah berhasil memberikan berbagai macam prestasi di sana. Juga lomba kompetisi desain kapal di tingkat nasional. Dosen telah memberikan banyak prestasi dalam berbagai kegiatan di level nasional maupun di level internasional. Karena kami adalah salah satu institusi dalam bidang teknik sistem perkapalan terbaik di Indonesia, kami memiliki kekuatan jejaring nasional maupun internasional. Kami memiliki hubungan dan bengan berbagai perguruan tinggi internasional dalam bidang yang sama. Sebagai institusi pendidikan, tentunya kami ingin lebih berperan dalam pembangunan nasional. Karena itulah kami ingin membekali mahasiswa kami, alumni kami dengan kompetensi yang lebih, sehingga mereka bisa lebih berkontribusi bagi bangsa dan negara. Terima kasih telah menonton!